Di Indonesia, khususnya di kota Manado, pendidikan tenaga kesehatan lingkungan berawal dari tingkat pendidikan diploma 1 yang dulu dikenal dengan nama SPPH atau Sekolah Pembantu Penilik Hijin yang berdiri sejak tahun 1974. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan diploma 1 ditingkatkan menjadi diploma 3 yang pada awal berdirinya dikenal dengan nama APK atau Akademi Penilik Kesehatan, kemudian berubah menjadi AKL atau Akademi Kesehatan Lingkungan. Pada tahun 2001, Akademi-Akademi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia digabung dalam institusi pendidikan dengan nama Politeknik Kesehatan yang didalamnya. Terdapat Prodi D3 Jurusan Kesehatan Lingkungan. Pada tanggal 18 Juli 2019 terjadi perubahan nomenklatur dari Prodi D3 Kesehatan Lingkungan menjadi Prodi D3 Sanitasi berdasarkan surat keputusan Menristek Dikti nomor 596 garis miring KPT, garis miring 1, garis miring 2019 tentang perubahan nama program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Prodi D3 Sanitasi hadir dengan visi untuk menjadikan Politeknik Kemenkes Manado menjadi institusi pendidikan kesehatan vokasi sanitasi yang mampu bersaing secara global di bidang pengendalian vektor dan pengolahan limbah cair di tahun 2023. Program studi D3 Sanitasi merupakan satu-satunya pendidikan vokasi bidang sanitasi yang ada di Sulawesi Utara. Lulusan program studi D3 Sanitasi Poltekes Kemenkes Manado juga dapat diserap di berbagai sektor atau instansi pemerintah, termasuk program Nusantara Sehat dan beberapa sektor swasta lainnya. Saat ini, Prodi D3 Sanitasi Poltekes Kemenkes Manado telah menjalin kerjasama dengan hampir semua pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Utara, Prodi D3 Sanitasi Poltekes Kemenkes Manado berhasil menerapkan teknologi tepat guna, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan air limba yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Guna menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi seluruh sititas akademik di kampus, Prodi D3 Sanitasi dilengkapi dengan bengkel kerja dan laboratorium lingkungan yang terus dikembangkan dengan penambahan fasilitas peralatan baru yang dapat digunakan di bidang pengukuran kualitas dan peningkatan kesehatan lingkungan. Program Studi D3 Sanitasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan magister dan doktor, yang merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama baik dalam maupun luar negeri. Dalam lima tahun terakhir, jumlah mahasiswa di Program Studi D3 Sanitasi Politeknik Kemenkes Manado tercatat sebanyak 883 mahasiswa, dengan jumlah lulusan tercatat sebanyak 133 lulusan yang tersebar di berbagai sektor atau instansi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Program Studi D3 Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan adalah institusi pendidikan vokasi milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai pendidikan vokasi, kami siap mendidik calon tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian dan yang terampil khususnya di bidang pengendalian vektor dan penolahan limpa cair sebagai unggulan. Program Studi D3 Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan telah melaksanakan kegiatan tridharma pergubungan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Calon peserta didik yang bisa diterima adalah lulusan dari SMA atau SMO atau yang sederajat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kami tidak hanya terfokus pada teori di kelas, tapi juga ditunjang dengan pelaksanaan praktikum di laboratorium, di bengkel kerja, dan bahkan di praktik di lapangan. Dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai beserta tenaga dosen dan tenaga pendidikan yang juga sangat memadai. Program Studi kami telah terakreditasi B oleh BANPT dan tersertifikasi ISO 9001-2015. Selama ini lulusan kami sudah terserap dan tersebar di berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Teknik Kesehatan Limpungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Laboratorium Kesehatan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa lulusan pro-direktika sanitasi mempunyai peluang yang sangat besar untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti D4 atau S1, S2, dan bahkan sampai ke tingkat doktoral atau S3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.